Dan mohon juga, saya memohon juga kepada PT. Freeport, jangan lagi menjadikan demo karyawan ini untuk dipakai sebagai pintu masuk untuk mempehakkan mereka. Ya, jangan lagi menggunakan pintu masuk hal ini untuk menjadikan cari dosa-dosa karyawan. Sudah jangan. Itu benar Freeport juga. Artinya begini, masalah demo dan segala macam ini semua akan diatur oleh rumpunya PUAKI. Mereka tidak kerja berhari-hari ini kan merugikan perusahaan misalnya. Tetapi itu yang saya bilang, mereka tidak kerja ini karena orang melaksanakan demo, orang itu melanggar sesuatu itu pastikan sudah dalam keadaan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat terjepit. Iya kan? Karyawan Freeport itu mereka tidak pegang pena dan kertas untuk menulis. Mereka tiap hari pegang itu alat-alat berat, mereka mau tulis di mana. Satu-satunya cara mereka menulis hanya dengan datang berkelompok dan bersuarkan ini supaya mereka Freeport bisa dan pemerintah dengar. Secara nurani, pihak Freeport dapat menjelaskan, menyampaikan kepada mereka secara hati nurani, rekan-rekan karyawan kalian punya demo ini bertentangan dengan aturan pasal ini, pasal ini. Namun kami masih memberikan toleransi kebijakan kepada saudara kalian yang mendesak. Jangan mengambil keputusan-keputusan lagi yang sifatnya mempihakkan karyawan. Kasian mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.